Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina, lalu apakah serangan ini akan berdampak pada konflik global? Bergabung Dina Prattoraharja, founder of Synergy Policies. Selamat malam, Mbak Dina. Halo Mbak Dina, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Rifani, jelas terdengar? Ya, jelas terdengar. Suara saya juga jelas ya Mbak Dina ya? Ya, jelas. Baik, Mbak Dina, kita berbicara mengenai dampak invasi Rusia ke Ukraina yang terjadi pada hari ini. Kemarin beberapa waktu lalu, kalau saya tidak salah, pada hari Selasa, Presiden Amerika Joe Biden sempat menyatakan bahwa akan memberikan sanksi ekonomi ke Rusia. Dengan pembekuan aset dua bank, kemudian juga akan menghentikan sertifikasi pipa Nord Stream 2 yang merupakan ini adalah salah satu kunci krusial lah bagi perekonomian Rusia. Nah, apakah Amerika Serikat setelah ini akan mengambil tindakan atau sebatas hanya menjadi gertakan atas konflik ini, Mbak Dina? Ya, kalau dilihat dari perbincangan politik ya, kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat dalam posisi berusaha untuk setegas mungkin, segalak mungkin terhadap Ukraina dan terhadap Rusia gitu ya. Jadi, di dalam Kongres misalnya kita lihat perkembangannya menyusul serangan Rusia ke Ukraina ini, kita bisa lihat bahwa pernyataan-pernyataan dari pimpinan Kongres adalah pokoknya harus dihukum ya, pokoknya yang dilakukan oleh Rusia ini tidak bisa diterima, mengganggu demokrasi, dan harus dihukum gitu. Tapi kalau saya lihat dari kapasitas keuangannya Amerika Serikat, sebenarnya dorongan dari dalam negeri Amerika Serikat adalah untuk tidak terlibat dalam perang yang baru ya. Nah, hanya saja kalau situasi sudah berubah seperti sekarang, itu kondisi bisa berubah dari menit ke menit, dari hari per hari itu bisa berbeda-beda, tergantung dari statement siapa yang dianggap oleh Rusia maupun oleh Amerika menjadi penentu langkah selanjutnya. Jadi, belum bisa dibaca sepenuhnya apakah ini sekedar gertak sambal saja atau sudah akan bergerak karena yang lebih serius. Tapi jangan lupa ya, 23 Februari kemarin, Biden kan sudah meotorisasi bergeraknya tentara-tentara Amerika Serikat makin mendekat ke perbatasan Rusia. Jadi, artinya cuma masalah timing saja gitu, bahwa itu bisa turun menjadi sesuatu yang lebih genting. Oke, jadi ini masalah timing, masalah waktu, karena juga pergerakannya pun kita masih akan terus pantau, masih bisa berubah dari menit ke menit ya kan dalam hitungan detik bahkan mungkin. Nah, Mbak Dina, tapi dari penggambatan Anda, kalau Amerika terlihat galak, terlihat tegas tadi yang disampaikan, apakah sebenarnya konflik antara Rusia, Ukraina ini bisa menguntungkan nggak sih untuk Amerika sendiri? Ada hal menguntungkan untuk Amerika? Amerika itu kan banyak pihak ya, kelompok kepentingannya ada banyak. Jadi, kalau bicara soal perang, kelompok yang diuntungkan dari satu perang ini adalah kelompok-kelompok yang jelas bergantung pada military industrial complex. Jadi, pada penjualan senjata, pada jasa menjaga perbatasan, jasa menyediakan keamanan lah, security secara swasta gitu ya, untuk negara-negara yang sedang dilanda konflik. Jadi, kalau kita lihat bahwa Amerika Serikat sekarang dalam posisi belum ada tempat main baru gitu ya, sesudah Afganistan, sebenarnya ada satu alasan bahwa di dalam rangka punya agenda baru dalam politik luar negeri, maka Ukraina bisa jadi satu tempatnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena persis sebelum kejadian makin panas di Ukraina ini, Amerika sepanjang masa Donald Trump sudah mencoba untuk menaikkan tensi di Indo-Pasifik, menaikkan tensi dengan China. Tapi, kita lihat respon negatif dari negara-negara di Asia itu jauh lebih besar dan Amerika berhitung juga ya, kelihatannya kalau yang dijadikan musuh baru oleh Amerika, musuh bersama itu adanya di Asia seperti China, resiko ekonominya jauh lebih besar. Tapi, kalau musuh bersamanya itu Rusia, kok kelihatannya lebih cepat kompak? Sebenarnya timingnya kalau saya lihat, persis sebelum kejadian yang dilakukan oleh Putin ini agak mendadak juga sih, makanya agak diluar dugaan. Sebenarnya negara-negara Uni Eropa ini nggak sepenuhnya solid ketika Biden meminta untuk makin tegas kepada Rusia. Kita tengok aja Presiden Macron ya, dari Perancis. Perancis ini berusaha memediasi langsung tanpa lewat jalur Amerika Serikat. Dan kalau ini waktunya cukup sebenarnya, menurut saya pasti ada negosiasi, diplomasi tambahan lah ya, di luar dari mekanisme yang dibangun oleh Amerika Serikat dengan Rusia. Ya, cuman karena last minute kemarin tanggal 22 kan, si Menlo Blinken, Amerika dengan Menlo Laprov batal ketemu gitu, sepihak dibatalkan oleh Amerika Serikat. Akhirnya pecah juga ini, si Rusia rupanya mungkin sudah menghitung ya, bahwa dengan didekati begitu banyak senjata, dan narasinya juga makin negatif terhadap Rusia, it's now or never gitu kan, untuk menunjukkan bahwa situasinya memang sudah tepat buat si Rusia gitu. Jadi, ada hitung-hitungannya juga ya, Mbak, ya menurut saya si Rusia maupun Amerika Serikat, dia pasti berusaha outsmarting others gitu ya, membuat lebih pinter dari yang lain. Oke, jadi memungkinkan kalau ada diplomasi tambahan, tadi Mbak Dina sampaikan, asal ada solidaritas dari Uni Eropa, ya kan, tapi mungkin itu yang tidak terlihat sampai dengan hari ini, apa, Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina. Oke, dari posisi Rusia sendiri melihat, apakah ini bisa menjadi bumerang, artinya Rusia bisa saja mendapatkan kerugian dari apa yang mereka lancarkan atau serangan yang mereka lakukan pada hari ini, karena mungkin kedepannya bisa menjadi alasan bagi Amerika atau NATO juga untuk menyerang balik Rusia? Kalau menurut saya, terdiknya Rusia kali ini kemungkinan besar karena kalaupun dia jatuh, dia akan jatuh bersama-sama negara-negara Eropa. Itu akalnya Rusia kelihatannya ke arah sana, karena gini, yang di Sandra, sekarang ini kan Jerman ya terutama ya, karena proyek Nordstrom 2, gas, pipa gas yang melintas lewat Ukraina, yang sumbernya dari Rusia ini kan sebenarnya sangat dibutuhkan pada saat musim dingin sekarang gitu kan, dan dengan bergeraknya si Jerman ini makin, pro untuk anti-climate change, mereka meninggalkan tuh proyek-proyek nuklir untuk, apa namanya, untuk energi. Jadi, mau nggak mau tergantung sama gas. Nah, pasokan gas yang paling murah dan dependable itu sebenarnya dari Rusia. Kalau nggak lewat Ukraine, tetap aja beli dari Rusia, tapi lewat Turki, Project Nordstrom 1. Jadi, kalau dilihat, Jerman ini kan tulang punggungnya NATO ya, tulang punggungnya EU juga, Uni Eropa. Jadi, kalau Rusia disangsi, sedemikian rupa ditutup semua blocking finansialnya segala macet, termasuk ekonominya, sebenarnya berarti barang-barang dari Rusia akan jadi jauh lebih mahal buat negara-negara Eropa. Padahal Eropa kan belum pulih nih, dari pandemi maupun dari krisis ekonomi 2008. Berarti bebannya itu justru jauh lebih terasa di Uni Eropa daripada di Rusia aja. Jadi, menurut saya, apa ya, kalau Amerika tidak berhitung dengan baik, maka justru yang rotok si Uni Eropa. Tapi mungkin juga di satu sisi ya, saya berpikir mungkin si Amerika Serikat memang sengaja juga, ini satu cara Amerika Serikat untuk menekan Uni Eropa, agar agenda pada masa Trump untuk meninggalkan NATO, membiarkan NATO membayar sendiri tagian-tagiannya, mengurus dirinya sendiri, nggak perlu lagi di backing Amerika Serikat, itu bisa dilanjutkan gitu. Jadi, ada kemungkinan dua alasan ya, kenapa akhirnya sebenarnya rugi bukan Rusia dan Amerika, tapi justru dalam hal ini menurut saya Uni Eropa. Uni Eropa. Oke, baik. Mbak Dina, sebelumnya kan NATO sudah kasih abah-abah lah ya, sudah wanti-wanti supaya Rusia tidak melancarkan invasinya ke Ukraina. Nah, apakah Anda melihat NATO akan turun tangan, ya kan, karena keterlibatan NATO ini juga bisa berdampak ya sih pada konflik global kalau itu terjadi? Kalau posisinya sudah, apa ya, genting secara fisik, bukan mustahil itu turun. Karena kuncinya di sini masih otorisasinya, Amerika juga punya hak untuk otorisasi deployment pasukan ya, pasukan NATO. Bukan hanya bergantung dari negara-negara Uni Eropa. Jadi itu bisa aja tetap terjadi. Tapi masalahnya sustainability-nya ya, keberlangsungan serangan ini, berapa lama, berapa orang, kemudian mau menyasar bagian mana gitu di Ukraina. Karena kita tahu sebenarnya si Rusia kan juga nggak menyerang seluruh bagian Ukraina ya. Jadi, kalau tidak dihitung baik-baik, justru seperti yang bilang tadi, dampaknya bisa jauh lebih buruk buat negara-negara Eropa. Dan itu juga sebenarnya akan membelit sendiri nanti Amerika Serikat. Kan, perekonomian global sekarang sudah sangat terhubung ya. Kalau Eropa kolaps ekonominya, mau nggak mau ada yang ketarik juga ya Uni Eropa. Karena dia perjanjian transatlantik mereka untuk dagang, itu sangat besar itu ekspor-impor dan investasi ya antara Uni Eropa sama Amerika Serikat. Oke, kalau tadi kan Mbak Dina sampaikan, sebenarnya dampak-dampak besarnya itu kan pada Uni Eropa sendiri ya Mbak Dina ya. Oke, kalau begitu bagaimana seharusnya, dan mengapa mungkin negara-negara di Uni Eropa ini mungkin tidak terlibat langsung gitu kan, tidak membuka suara, atau mungkin anggaplah hanya main aman, tidak seperti mungkin tadi Pak Dina sampaikan, Presiden Macron yang punya diplomasi khusus tanpa melibatkan Amerika. Ya, jadi Uni Eropa itu sebenarnya kita harus lihat mereka sebagai dua entitas ya. Yang pertama secara organisasi, yang pucuknya kita tahu itu Ursula von der Leyen gitu ya, si President of the Commission of European Union, yang dengan tegas banget mengatakan bahwa serangan Rusia ini barbarik gitu, dan harus dihukum seberat-beratnya gitu kan. Dia punya satu kepentingan juga Uni Eropa, karena gerbongnya dia adalah nama baiknya si Uni Eropa ya, sebagai ally-nya, sebagai sekutunya, sekutu ekonomi, sekutu politik, pertahanan juga buat si Amerika Serikat. Tapi sebenarnya Uni Eropa juga terdiri dari entitas-entitas yang merupakan sovereign ya, negara-negara berdaulat juga, negara-negara anggota yang punya hubungan bilateral sendiri masing-masing dengan Rusia. Dan dari perkembangan politik luar negeri Eropa, sebenarnya dari isu climate change misalnya, itu mengubah banyak hal dalam Uni Eropa. Uni Eropa tidak bisa lagi serta-merta hanya ngekor Amerika Serikat, karena pada dasarnya kalau mereka harus switch ya, harus berubah, perekonomianya semakin tergantung pada produk-produk yang lebih renewable misalnya, ke depan, mau nggak mau, harus cari bahan bakar yang murah kan. Salah satunya termasuk dari si Rusia itu, sambil mereka transitioning ke produk-produk non-fossil yang lain. Jadi kalau kita bicara bukan cuma hari ini sebenarnya, perang dengan Ukraina ini lebih banyak ruginya daripada untungnya. Satu-satunya untung yang saya lihat lebih buat Amerika Serikat, supaya dia ada musuh baru, ada narasi baru untuk politik luar negeri Biden yang, ya sorry to say, sampai sejauh ini kan belum terlihat ya. Akhirnya mau dibawa kemana Amerika Serikat pasca Trump. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Dina sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Mudah-mudahan situasi di Ukraina cepat terkendali. Selamat malam Mbak Dina, sehat selalu. Sama-sama Mbak, terima kasih, selamat malam.